pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman jauh lebih unggul dan berkali-kali lebih berguna daripada pengetahuan kutubuku setiap saat dalam hidupmu adalah kreatifitas tak terbatas dan alam semesta begitu berkelimpahan ajukan saja permintaan yang cukup jelas dan segala yang diinginkan hatimu akan datang kepadamu kemalasan adalah keadaan yang menyenangkan tetapi menyedihkan kita harus melakukan sesuatu untuk bahagia tindakan tidak kurang penting daripada pemikiran terhadap kecenderungan naluriah dari kerangka manusia sebagai manusia kehebatan kita tidak banyak terletak pada kemampuan untuk mengubah dunia yang mana itu adalah mitos pada zaman atom tapi pada kemampuan untuk mengubah diri kita perhatikan baik-baik pikiranmu karena itu menjadi kata-katamu kelola dan perhatikan kata-katamu karena itu akan menjadi tindakanmu pertimbangkan dan nilai tindakanmu karena itu menjadi kebiasaan kenali dan awasi kebiasaan karena itu akan menjadi nilai-nilaimu pahami dan perhatikan nilai-nilai karena itu menjadi takdirmu tidak ada Buddha yang dapat hidup jika berusaha untuk menjadi eksklusif monoton adalah hukum alam lihatlah cara matahari terbit yang monoton monoton pekerjaan yang diperlukan untuk mengembirakan dan memberi hidup apapun yang anda lakukan tidak akan signifikan tetapi yang paling penting adalah anda melakukannya kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik itu datang dari kemauan yang gigih non kekerasan adalah kekuatan terbesar di pembuangan umat manusia itu lebih berkuasa daripada senjata penghancur terkuat yang dirancang oleh kecerdekan manusia kebahagiaan adalah ketika apa yang anda pikirkan apa yang anda katakan dan apa yang anda lakukan berada dalam satu keharmonian atau selaras jangan menghakimi orang lain jadilah hakim untuk diri sendiri dan kamu akan bahagia jika kamu mencoba menghakimi orang lain kamu mungkin senang membakar jarimu sendiri jika kita bisa mengubah diri kita sendiri maka dunia juga akan berubah ketika seseorang mengubah kelakuannya maka kelakuan dunia terhadapnya juga berubah kita tidak perlu menunggu hingga orang lain berubah lihatlah burung pipit mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan di saat berikutnya mari kita hidup dari waktu ke waktu mereka yang berjiwa lemah tak akan mampu memberi maaf yang tulus pemaaf sejati hanya melekat bagi mereka yang berjiwa tangguh seorang pria hanyalah produk dari pikirannya apa yang dia pikirkan itu yang akan terjadi kepuasan terletak pada upaya bukan dalam pencapaian upaya penuh adalah kemenangan penuh hiduplah seolah-olah anda akan mati besok belajarlah seolah-olah anda hidup selamanya yang lemah tidak akan pernah bisa memaafkan pengampunan adalah atribut yang kuat jika saya tidak punya selera humor saya pasti sudah lama bunuh diri Mahatma Gandhi selamat menikmati